Intro Soegyati Kehidupan sosial manusia itu Sang pasang surut ya Iya Apakah Nah ini, biasanya penulis itu Ikan kulituknya Sebagai sumber inspirasi ya Soegyati ya Nah, adakah Di antara kulisan ini itu Memang bersumber dari Masa surang kamu, masa kelangkaan Masa Daun kamu, bagaimana Kalau memang ada Bisa diceritakan Dan maka ini adalah Bagaimana kamu bisa bangkit dari masa terkurung Iya, ada pak Jadi saya itu dulu itu bukan Apa ya Kan seperti yang saya katakan lagi bahwa Kami Kami itu Hidup dengan Sediliran Keluarga maksudnya Iya, kami Saya peserta keluarga maksudnya Nah, maka dari itu Misalnya Les, pak ya Les Les mata pelajaran Sekolah Nah, teman-teman saya kan Dulu les gitu, pak ya Les team Les team Saya pengen ikut les gitu, pak Nah, di suatu Sisi itu Apa Orang kelas saya itu Gak punya uang Gitu, pak Gak punya uang Untuk membiayai Saya tadi Maaf ya Gak punya uang Untuk membiayai les Saya tadi Kemudian Kemudian Saya Berpikir Oh mungkin Tidak Apa ya Bukan mecepi saya Untuk ikut Ini tadi Nah, itu juga Awal mula Saya Melikatkan diri Bagaimana saya bisa Belajar ototija Dan saya harus Bisa bikin Kementerian saya Yang nice Agini Terus Terus itu Akhirnya Cara saya itu Berhasil Dengan cara Saya berhasil Setelah Dengan apa Yang saya Tadi Saya kan Katakan Bahwa Apa yang Saya bisa Saya Perjalan Tapi Apa yang Enggak Saya bisa Itu Yalus Kelajarnya Saja Gitu, pak Nah Apa yang Saya bisa Itu Saya Perjalan Saya Perjalan Gitu Kemudian Itulah Muncul Kemudian Tekad Saya Untuk Oh Ternyata Fashion saya Dimengulis Nah Itu Berawal Dari Masa-masa Seperti Itu Masa-masa Apa Suram Atau Masa-masa Kelam Itu Tadi Nah Dari Situ Orang Tua Saya Itu Tahu Kalau Anak Saya Ini Berpotensi Kalau Fasilitasi Tadi Kan Saya Katakan Memang Orang Tua Saya Sedang Tapi Apapun Yang Saya Minta Itu Selalu Diberikan Karena Memang Kedisah Membuktikan Ada Bukti Jadi Mereka Mereka Bahwa Apa Yang Mereka Keluarkan Nanti Nggak Sia-sia Sia-sia Kamu sudah Bisa Membuktikan Sudah Bisa Membuktikan Saya Bisa Nulis Cuma Saya Belum Ke Peranah Yang Lebih Luas Lagi Seperti IMA MTS Ataupun MA Tuliah Hidrat Gitu Saya Pernah Di Suatu Masa Itu Nulis Cerita Cerita Tapi Dengan Aul yang Bener-bener Ambradul Itu Saya Belajaran Saya Nulis Pake Gula Koi Itu Saya Print Saya Print Saya Asumsikan Bahwa Karya Saya Menjadi Karya Fisik Gitu Saya Sampai Seperti Itu Apa Sebegitu Cintanya Saya Dengan Diri Yang Tulis Jadi Enggak Ya Ujung itu Saya Suka Karena Saya Yang Dikerja Karya Tulis Yang Tulis Kemudian Saya Malah Diri Saya Suka Menulis Enggak Seperti Itu Itu Dari Kecil Maksudnya Dari Awal Saya Cinta Enggak Sepertan Gitu Ada Banyak Sekali Liga Liga Perjalanan Yang Saya Hadapi Di Perjalanan Saya Tadi Terima Dari Itu Akhirnya Panuk Tu Panen Sekarang Kamu Dikamu Lima Benefit Nya Kamu Dapat Bintang Dari Kamu Menulis Itu Jadi Kesimpulannya Dengan 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 Yang Kamu Hadapi Itu Apa Yang Kamu Sampaikan Terkait Keseranaan Yang Kamu Bisa Survive Dengan Yang Kamu Bisa Dapatkan Benefit Dari Bisa Jangan Menyerah Artinya Setiap manusia Itu Pasti Ada Masanya Sendiri Sendiri Setiap manusia Itu Pasti Ada Kesempatan Sendiri Sendiri Untuk Merahin Apa Yang Mereka Mau Mungkin Hari Ini Kita Tidak Dikung Dari Aspek Misal Ekonomi Atau Aspek Aspek Lain Keluarga Misalnya Tapi Kalau Kita Yakin Dengan Kemampuan Kita Kita Berusaha Keras Kita Percaya Diri Pasti Kita Akan Memulai Hasil Itu Semua Gitu Percaya Percaya Bahwa Kehendak Awal Itu Pasti Yang Terbaik Gitu Karena Saya Kenapa DMA Itu Saya Misalnya Saya Jual Satu Pak Kemudian Di Kelas Selanjutnya Saya Turun Jual Dua Itu Saya Memang Berkecil Hati Tapi Kemudian Saya Sampai Di Rumah Itu Saya Berpikir Oh Mungkin Saya Diperjuara Satu Saya Sombor Nantinya Maksudnya Kita Harus Bisa Berpositif Tinding Sama Autologi Terhadap Apapun Yang Kita Terikan Duta Saya Selalu Percaya Itu Pak Apakah Tadi Itu Semua Transpirasi Alam Semesta Kalau Bilosofi Teras Itu Namanya Teori Interpoletik Mes Jadi Kita Apa yang kita Alami hari ini Apakah kita hari ini Itu Saling berkris Nambungan Ada asal-asalnya Ada asal-asal yang Memang Tanpa sejarah Kita Tidak akan Berdiri Di sini Tanpa Masa Lalu Kita Tidak Akan Berdiri Di sini Dan Apa yang Kita Lakukan Masa Hari ini Akan Connect Juga Besok Nah Itu namanya Interpoletik Apa yang Kita Lakukan Hari ini Juga Akan Mempengaruhi Masa Depan kita Apa yang Kita Lakukan Hari ini Podcast Juga Akan Menentukan Saya Juga Tidak Tau Setelah Ini Akan Ada Misalnya Siapa Lagi Yang Tidak Saya Tidak Tau Yang Jelas Saya Punya Podcast Ini Yang Saya Luar Biasa Di Otak Saya Itu Banyak Insight Dari Sekian Alas Sumber Luar Biasa Oke Sesi Ketiga Sudah Nangis Nangis Sudah Sedih Sedih Sekarang Kita Ngakak Nih Dengan Denger cerita Lu Kamu Yang Bikin Kamu Ngakak Makan Apa Misalnya Jalan Bareng Sama Titi Sama Mbak Biana Biasa Mereka Sama Terutama Teman-teman Dekat Saya Kalau Saya Jalan Bareng Pasti Ada Yang Memang Dia Sebagai Tipe Pardang Dia Sebagai Tipe Yang Banyak Omong Dia Sebagai Tipe Yang Mantut Ada Semua Dari Tujuan Oke Coba Seperti Satu Satu Kalau Banyak Om Jadi Tiket Ini Selalu Dimarahi Semua Mbak Dian Tapi Alanya Kalem Kalem Apa Sih Kalau Bahasa Indonesianya Kalem Tapi Hebuan Hebu Kalem Tapi Hebu Hebuan Di Bahasa Jemanya Jadi Diananya Nanti Mereh Liti Terus Ada Lagi Namanya Lidia Lidia Itu Cenderung Anaknya Itu Sentai Pembawaannya Tidak Terlalu Dikirin Kehidupan Kehidupan Di rumah Karena Memangkan Dia Tipikal Orang Yang Sudah Berjian Sama Keluarganya Maksudnya Dia Sudah Berjian Keluarga Yang Sempurna Jadi Dia Tidak Pernah Urusin Urusan Orang Lain Tapi Tiba Kesempurna Orang Ada Kekurangan Tapi Sejauh ini Kamu Belum Tahu Kekurangannya Livia Ini Menurut Kalian Sempurna Aja Hidupnya Livia Kalau Dari Segi Keluarganya Memang Sempurna Karena Memang Saya Tidak Terlalu Kepo Kepo Kehidupnya Dan Kadang 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 Saring Terbuka Saring Open Tidak Livia Tidak Terbuka Mengenai Keluarganya Hanya Cerita Bahwa Ayahnya Memang Gedat Bisa Memberi Dia Segala Suatunya Memang Sebetul Tidak Sangat Hebat Tidak Dolain Oke lanjut Bagaimana Pengalaman Lujudnya Biasanya Saya main Sama mereka Berdua Ini tadi Saya juga Tengah Kakak Banget Pak Oh iya Iya Kan saya Di kamar Di kamar Di kamar Di kamar Di kamar Dianna Ini sampung Pos Ini Sampung Pos Dianna Sama Iktin Cuma Beda Kamar Iya Maksudnya Bertiga Saya Beda Saya Beda Tiduran 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 Bajunya Kan hitam Pak Ini Tidur 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 Terus Habis itu Tidur Bilang gini Duh Woh Kamer Gaelin Kamer Gaelin Tidur 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 Dianna Alas kan ya Lekah Marbu Lekah Marbu Semut Tah Alas Benda Benda Marbu Itu Udah Bener Benda Lucu Pak Perdebatan Alrat Atau main diri Kayak ngobrolnya kesini tadi Tiktin itu mendauhlui kita berdua Kan sama Tiktin sendiri ya Dia udah mendauhlui Terus kemudian Diana bilang gini Tiktin itu ngapain sih Maksudnya yang mau diawancara Kamu kalau bahasa indonesia Yang mau diawancara kamu Tapi kok Diana dahulu Terus habis itu Dari partiran Tiktin dicemok lagi Sama Diana Tiktin cuma Ya namanya Tiktin kan dia kalem Kayak pembawaannya sang utai Gak ambil kusil Ngomongannya Diana yang tadi Pokoknya kayak komendari Dalam Pertemanan kita Pertemanan saya lah khusunya Itu kayak ada Tipikal-tipikal orang yang beda-beda Ada lagi nanti Baltis Kalau Baltis itu Cenderung Gimana ya orangnya Kalau misalnya diajak ngomong itu Harus diulangi dua kali Tapi dia cerdas Dia pinter Dia sendiri kan Tapi pinter Pinter Pemikirannya itu Jauh ke depan Cuma Kalau dia ngakak itu Lucu gitu pak Kalau mungkin Kalau bapak timir sendiri Pasti bapak juga ketawa Maaf ketawanya Baltis tadi Tapi Pinter dia MBKM sekarang pak Wow berarti Recom juga potes sama saya Ya masalah Oke Oke Terus apalagi Jadi ada gak yang Mala yang Dian ini Apa dia malah dirinya sendiri aja Diannya ini Ada pasti ada Kayak saya itu Kayak ngasih hatinya Kan dia kan Tadi saya katakan Saya ngasih kayak Rasionalitas Kan dia sendiri pake hati Saya kasih rasionalnya Dia kayak gini Iya Dan berarti diantara Circle kalian itu Masa Tidak Masa Bapak Tidak Masa